Halo semua, jumpa kembali di channel saya, selamat datang kembali di channel Nen Audio Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang belum langsung subscribe sekarang dan like video ini teman-teman Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing, kita akan review 2 mic wireless Ini yang terbaru teman-teman, TVD99 Ini ada 3 warna merah Ada hitam, ada putih teman-teman, yang D99 ini, ini yang terbaru Ini tidak terbaru sih, tapi ada penambahan beberapa fitur di mic ini Seperti apa bentuknya mic 2 ini yang termurah aslesan ini, kita coba bongkar bersama-sama Come on Nah ini ada teman-teman yang tipe pro voice ya Pro voice dulu kita bongkar, yang pro voice dulu, nah ini dia Ini ada hard case ya teman-teman, ada copper Yang ini yang sebelumnya tidak ada copper ini Sekarang ada copper, ada penekan harga sedikit Kemudian kita lihat isinya Nah ini handheldnya teman-teman, bentuknya lebih baru ya sekarang Ini bentuknya, ada perubahan bentuk Nah ini mesinnya, ada receiver ini, ada receiver silau ya Kemudian ada gelang, kemudian ada adapter, ada kabel, ada baterai Ini ada 2 handheld warna merah Nanti kita coba ya, suaranya kayak apa Ini murah teman-teman, harganya ini tidak sampai 400 ribu ini Tapi finishingnya bagus ini catnya Dan ini receiver Oh disini tidak ada adapter ya Berarti receivernya langsung teman-teman Oh ya Ini dari receiver langsung colok ke AC ya, tidak pakai adapter Berarti ada adapter di dalam Berarti mantap juga ini Oke sekarang kita coba lihat detail masing-masing ya Nah ini ya teman-teman Handheld antara D99 sama provoice ya Warna merahnya agak beda ya Agak nega pekat, ini kurang Tapi lebih mengkilat ini Finishingnya bagus teman-teman ini Walaupun dia tidak besi ya Tapi dia bagus finishingnya Keras ini Tuh ini keras ini Tidak lembek Nah ini posisi baterai seperti ini ya teman-teman Yang D99 Posisi baterai seperti ini Kalau provoice posisi baterai seperti ini Nah seperti ini Ada frekuensinya juga Kita nyalain seperti apa Nah ada frekuensinya ya disana Yang buat provoice seperti ini Yang buat D99 Dia tidak pakai Tidak ada ini frekuensinya Dia tinggal di Tuh anda nyala sedikit tuh Kelihatan nyala sedikit warna kuning Oke ini bentuk handheldnya ya Sekarang kita coba Lihat review mesinnya masing-masing Nah ini dia teman-teman Receiver Buat kedua tipe ini Yang bawah adalah provoice Ini outputnya Output Kiri kanannya udah Balance ya Tapi ada output Anbalansnya juga Mix Ini pakai jet Akai Ini input Adapternya teman-teman Ada frekuensinya disini Antenanya depan ya Untuk tipe D99 Nah seperti ini Ini outputnya juga bagus Ini udah pakai Jack cannon Outputnya balance Kiri kanan juga pakai XLR cannon Ada mixnya juga Akai Nah dia tidak pakai Adapter di luar Teman-teman pakai Kabel AC ini Nah ini Kabel AC ini Jadi enak tinggal colok Oke sekarang kita coba Lihat bikin depan Nah jadi teman-teman Tanpa ada di depan Dua mesin Receiver Antara D99 Dengan provoice Oh ya ini harganya Gak sampai 400 ya teman-teman Terima 385 390 ribu Ini harganya ini Yang ini 600 ribu Jadi harganya Hampir dua kali lipat Bedanya ya Bedanya hampir dua kali lipat Nanti kita coba Suaranya Saat ini Ini yang termurah teman-teman Mic Aslay Ini yang termurah Yang terbaru ini Mic wireless Aslay Yang terbaru adalah D99 ini teman-teman Ini coba kita nyalain Oke nyala Berarti ini Micnya nyala teman-teman Berarti dua-duanya Micnya nyala Saya coba matiin Berarti lampunya mati Tuh matikan Tuh nyala Yang channel A Saya matiin coba Oke dia juga mati ya Oke nyala Oke seperti itu Ini ada volume A Volume B Kemudian kita coba Yang provoice Kita nyalain Nah nyalain seperti ini Teman-teman Lampu power ini Lampu powernya disini Yang atas Kiri kanannya Ini ya Kemudian ini volume A Volume B Nah ini juga nyala ya teman-teman Ini micnya juga nyala Ini dua-duanya Coba saya matiin salah satu Tuh matikan yang B Yang mati Saya nyalain Kemudian yang A Nah mati yang A ya Nah mati Oke seperti itu teman-teman Tampilan tampak depan D99 dan provoice ini Sekarang kita coba Suaranya ya Oke teman-teman Sekarang kita coba Test suaranya ya Ini saya ngomong pakai Mic Pro Voice Cik satu E E H Karakternya montap juga teman-teman Cik satu harganya Rp600.000 Ini yang provoice Cik satu E H E Cik satu E H Nah ini micnya yang saya ini ya Yang bawah Yang ini Yang ini nih Kalau saya matiin ini Matiin Oke Oke sekarang saya coba Yang D99 Gimana suaranya Cik satu Ini yang D99 teman-teman Gainnya agak kecil ya Gainnya agak kecil Dibanding yang provoice Cik satu E Tapi kalau karakter Mirip sih Tapi cuman gainnya Lebih kecil dikit Cik satu Yang ini yang Provoice saya coba ya Cik satu Oh tuh agak yang gede Suaranya yang provoice Cik satu Semua level sama ya Volumenya sama Di mixer juga sama Cik satu E H Cik satu Cik satu Ini yang provoice Suaranya mantap Karakternya ini Hey Cik satu Gain juga gede Cik satu Ini yang baru ya Yang ada harges Cik satu Ini yang kita coba Yang D99 Gainnya kecil dikit Biasa ya Maklumlah teman-teman Harganya juga hampir separoh Lebih murah Daripada yang provoice Cik satu Ini bisa buat kroke Bisa ini Buat pedato-pedato Cukup ini Cik satu Kita cari efek ya Cik Cik Satu A E H Cik Cik Satu Cik Satu Satu Cik Cik Satu Ini yang provoice Yang pakai efek Cik Satu 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 Gainnya gede Jadi Cik 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 Bagus Nah ini bagus Bebukinnya Warnanya menggilat Cik 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 Kilyatan mewah Cik Cik Satu Ini yang D99 Cik Satu A Cik Satu A Cik Satu Sekarang Saya coba Artais jarak ya ini ngomong soal provoice ini yang d99 cek satu jaraknya lumayan juga jauh sekitar 40-50 meter masih bagus dari suaranya dua-duanya dua-duanya jaraknya hampir sama ya tapi cuman kalah digain aja yang d99 ini cek satu kalau jarak juga masih bagus dia silahnya cuman kalah digain aja cek satu cek satu oke teman-teman sekian dulu review wireless yang terbaru d99 yang hemat nih teman-teman murah meriah bisa pakai bot koroke yang bawahnya yang provoice yang harga 600.000 yang d99 harga 385.000 segitu harganya ya kualitas sesuai dengan harga ya sekian teman-teman terima kasih telah selamat menonton sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye